selamat menikmati yaitu tumis pokcoy atau sawi sendok campur tahu ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman ide menu akhir bulan ya ini simple banget rasanya enak dan cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya sampai akhir supaya tidak gagal bahan untuk bahan-bahan yang sudah saya persiapkan ya teman-teman ini ada bintang utamanya ada sawi sendok atau pokcoy ini saya menggunakan 2 ikat ya ini yang jelas sawinya ini sayur sawinya ini sudah saya cuci bersih ya per lembar ya teman-teman kemudian ada tahu kuning 10 buah dan untuk step yang selanjutnya potong pokcoy atau sawi sendoknya ini dipotong menjadi beberapa bagian ya setelah semuanya dipotong kemudian saya sisikan kemudian ini tahunya saya potong dadu aja ya kalau mau potong panjang pun boleh ya teman-teman ini semuanya disesuaikan ya dan untuk step yang selanjutnya ini saya akan membuat bumbunya ya ini bumbunya simpel banget ya semuanya serba diiris jadi lebih ringkas ya teman-teman boleh juga di haluskan ya ini ada bawang putihnya 2 siung bawang merah 5 siung kemudian diiris tipis ya ini bawang merah bawang putih lalu ada cabai rawit 5 buah biar pedasnya nampol saya tambahkan cabai rawit ya teman-teman lalu ada cabai merah keriting ini ada 4 buah ya sama saja dipotong serong ini ya semuanya setelah diiris kemudian saya sisikan ya teman-teman ini bahan bumbunya dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon ya kemudian saya beri minyak panas lalu saya masukkan bahan bumbu yang sudah diiris-iris tadi ya kemudian ini saya tumis dan diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata ya dan tumis bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi supaya tidak bau langu atau bau bumbu mentah ya ini saya waktu memasaknya menggunakan api sedang saja ya lalu untuk seasoningnya saya masukkan gula pasir garam dan juga penyedap untuk penyedapnya merknya apa saja boleh ya atau menggunakan totole pun boleh ya ini untuk seasoningnya semua dimasukkan lalu ini ada saus tiram 1 sendok makan ya ini saya tambahkan lalu ada sedikit air ini saya aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman dan aromanya tuh wangi banget ini yang jelas ini airnya sudah mendidih kemudian saya masukkan tahu kuning ini tahunya tidak saya goreng dulu ya kalau mau digoreng dulu pun tidak apa-apa ya boleh banget kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata dengan bahan bumbu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya teman-teman ini masih tetap ya saya aduk-aduk dan tunggu sampai ini meresap banget ke dalam bumbunya ya bumbunya ke dalam tahunya ya dan ini yang terakhir saya masukkan sawi sendok atau pokcoynya ya ini bagian terakhir aja ya teman-teman kalau di bagian pertama ini bakalan terlalu overcook ya kemudian ini saya aduk-aduk sampai tercampur merata dan juga tuh matang masih tetap ya saya aduk-aduk terus sayur pokcoy ini ya membuatnya simple praktis ya teman-teman bahan-bahannya tuh mudah banget ya didapatkan masanya juga saset banget ini ini masih tetap ya saya aduk-aduk dan tunggu sampai layu dan juga matang ya teman-teman ini sayur sawinya dan jangan lupa untuk dites rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula garam dan penyedapnya karena setap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya teman-teman ini rasanya sudah enak sudah pas pedasnya juga nampol banget ini ya kemudian saya angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman dengan oseng sawi sendok atau pokcoy ini rasanya enak banget membuatnya simple saset gak pakai ribet ya teman-teman ini menu akhir bulan ya ini rasanya enak apalagi makannya sama nasi anget ya tambah kerupuk ya ini cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh